Terima kasih Diselamatin juga sama masakak pas kemarin hampir tenggelam dan aku ngerasa aku utang budi banget sama dia, Vin. Jadi aku mohon semoga kamu ngerti maksud dan tujuan aku. Aku gak bermaksud yang lain, Vin. Aku ngerti. Aku ngerti banget perasaan kamu. Oke. Aku setuju kamu bantu untuk nyari Saka. Benar kamu ngijinin aku? Iya, serius. Aku izinin kamu. Tapi dengan syarat, aku ikut bantu kamu. Deal? Deal, makasih ya kamu udah ngertiin aku. Gimana kalau kita mulai nyarinya sambil kita cari makan siang? Oke, aku ke toilet dulu. Sebentar ya. Oke, gue tunggu ya. Yaudah, kalau gitu Cok, kalau lo udah bawain makarin buat Saka. Thanks ya. Cok, nanti gue telpon lagi ya. Berkabar aja. Oke. Eh, 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 eh. Gepatin! Eh! Dijuan! Gue ngapain coba kayak gitu? Panik banget. Lo santai kali. Mau apa lagi? Hah? Eh, sorry lah. Gue tadi kayak gitu. Tadi gue gak sengaja ngeliat lo. Yaudah. Gue tarik lo. Gue pin ngobrol sama lo. Ya, tapi gak kayak gitu caranya. Sorry. Kenapa sih? Lo mau ngomong apa lagi sama gue? Ini, Sel. Gue dari kemarin tuh nunggu berita kematiannya Saka. Tapi gak muncul-muncul. Apa, jangan-jangan keluarga lo nutupin ini semua ya? Gimana keadaan Mas Galvin ya? Apa dia tahu? Orang-orang dulu dia jadi daleng hilangnya Saka. Tapi kalau Mas Galvin mikir sikap aku terlalu berlebihan gimana ya? Ah, enggak. Aku kan tanya keadaan dia sebagai teman aja. Gak lebih dari itu. Halo, Yari. Ada yang ngerja? Enggak, enggak. Sebenarnya gak ada, Mas. Cuman ada hal penting yang pengen aku tanyain sama kamu. Gini, Mas Galvin. Aku denger berita yang gak enak tentang kamu. Gosip? Gosip apa ya? Aku belum tahu tuh. Iya, jadi aku denger gosip. Kamu adalah orang penyebab dari hilangnya Saka. Ya, aku bilang itu gak mungkin lah, Mas. Aku tahu kamu gak mungkin ngelakuin hal yang kayak gitu. Makanya aku telfon kamu, aku tanya kabar kamu. Kayak kamu belum denger ya kabar ini ya? Iya, gak mungkin lah, Rih. Gak mungkin aku pelakunya. Tapi, terima kasih ya udah infoin masalah itu. Iya, Mas. Sama-sama. Pokoknya aku cuma minta satu hal sama Mas Galvin. Aku tahu, sekarang kamu pasti butuh banget temen buat bicarakan, buat ngobrol. Gak apa-apa, ngobrol aja sama aku. Kasih tahu aku. Jangan dipendam sendiri. Nanti kamu bisa stress dan sakit. Aku gak pengen kayak gitu. Fin? Jadi, Bang? Oh, kamu lagi hitam. Aku tunggu di luar ya. Ya, oke, Rih. Aku harus pergi semarin dulu ya. Tapi, terima kasih ya udah ngasih tahu soal itu. Iya, Mas. Sama-sama. Pokoknya aku tahu kalau kamu back-back aja ya. Iya. Bye, Rih. Bye, Mas. Kepo banget, lo. Iya, menurutku sih ini aneh aja ya. Gitu loh. Kenapa berita kematiannya Saka tuh gak publis? Polisi udah ngecek gudang ya kan? Kayaknya Dion belum tahu deh kalau Saka masih selamat. Dion. Iya, baby. Tolonglah. Jadi preman jangan terlalu sepih. Buat apa, gue kasih tahu lo orang yang udah ngebunuh Saka. Iya juga ya. Sorry, sorry lah. Ya, menurut gue cuma lo orang yang terpercaya yang gue bisa tanya soal kematiannya Saka. Kurang apa lagi sih? Lo udah ngebunuh Saka kan? Salah satu tujuan lo udah berhasil. Lo udah lah, biarin aja Saka tenang di sana. Oke, kalau gitu gue cabut ya. See ya, baby. Dia memang lebih baik gak perlu tahu soal Saka selamat. Biar dia makin menah. Aku itu mengenal baik kamu. Kamu itu sehari-hari sekarang mengurusi anak-anak kamu. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini. Terus siapa yang mengurusi kamu? Ibu, ibu kalau mau ke kantor gak apa-apa kok, bu. Aku gak apa-apa. Daripada ibu harus jagiin aku terus. Gak apa-apa, Di. Buat ibu kamu itu lebih penting daripada kerjaan. Lagian dari kantor juga udah ada nanti kok. Di saat kamu seperti ini, Kamu pasti butuh seseorang kan yang harus ada di samping kamu. Sebentar lagi makan siangnya ready, kita makan ya. Setelah itu kamu minum obat. Iya, ibu. Kalau gitu ibu cek dulu bibi udah siapin makan tuh belum. Oke. Dah. Keadaan rumah gimana ya? Ibu dan Ida pasti panik banget nih nyarin aku. Halo? Halo? Halo, ini siapa ya? Halo, ini siapa ya? Mbak Riri. Soal tadi, kita minta maaf ya. Tapi beneran gue sama Bona juga gak percaya kalau Galvin kayak gitu. Iya kan, Bona? Iri, kita sumpah kita gak maksud kayak gitu. Maaf ya. Iya, iya. Gue tau kok. Ya kalian karena emosi aja, kalian kenal akan Mas Galvin kayak gimana. Kalian pasti gak gampang percaya sama berita-berita kayak gitu tadi. Karena gak mungkin Mas Galvin tuh ngelakuin hal yang kriminal kayak gitu. Ya, syukurlah kalau Mbak Riri gak marah sama kita. Kita jadi lega. Iya, iya. Pokoknya, kalau memang ada berita-berita kayak gitu, gosip-gosip yang belum tentu bener, kasih tau gue aja, Bon. Tentang apapun itu gak apa-apa. Siapa tau gue bisa bantu buat takedown atau report beritanya, kan? Siap, siap, Pak. Guys, berhubung ke salahpahaman kita udah kelar. Gue harus cabut dulu kayaknya soalnya gue ada kerjaan lagi. Gak apa-apa ya? Oh, iya. Hati-hati lu, Bon. Hati-hati ya, Bon. Iya. Gak apa-apa ya, Bon. 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 Terima kasih.